Jelang malam pergantian tahun, Satuan Narkoba Polresta Bandung menggelar razia tempat hiburan malam di kawasan Ciwide, Kabupaten Bandung. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menemukan dua orang pengunjung positif menggunakan sabu. Jelang malam pergantian tahun, Satuan Narkoba Polresta Bandung selasa malam menggelar razia narkoba tempat hiburan malam di Kecamatan Ciwide, Kabupaten Bandung. Petugas menggeledah rumah berkedok tempat hiburan karaoke yang berada di Kecamatan Ciwide. Satu persatu ruangan tempat karaoke digeledah oleh petugas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas meliputi pemeriksaan barang bawaan, kartu identitas, hingga pemeriksaan tes urin. Dari hasil tes urin, dua orang pengunjung tempat hiburan terbukti menggunakan sabu. Kedua orang pengunjung tersebut kemudian dibawa menuju Maporesta Bandung, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk melihat malam pergantian tahun ini, tetap kita melaksanakan populasi anti-narkoba pencegahan penggunaan narkotika dan kebat-kebatan terarah maupun minuman keras. Ada yang ditemukan. Untuk di tempat ini, kita temukan dua pengunjung yang positif sampai tamu. Usai dilakukan razia di tempat hiburan malam, petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti meliputi minuman keras berbagai merek. Razia narkoba di malam tahun baru tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV